Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Atoinfo Apabila aki mobilmu atau aki motormu cepat tekor, itu salah satu tanda bahwa aki mu mengalami kebocoran arus Normalnya, aki mobil atau aki motor itu mampu bertahan sekitar 1 minggu bahkan 2 minggu itu mampu bertahan, kalau itu normal Tetapi, kalau cepat tekor, 3 hari, 2 hari, bahkan 1 hari sudah tekor, itu ada masalah Di dalam video kali ini, nanti saya akan memberikan tips bagaimana cara memeriksa kebocoran arus pada mobil atau motor Jangan di skip-skip videonya, saksikan sampai selesai Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, tanpa perlu lama-lama, check it out! Jadi, kebocoran arus pada aki itu disebabkan oleh 2 hal Yang pertama, itu adalah kebocoran dari internal aki, atau dikenal dengan istilah self-dischart Kalau aki sudah mengalami self-dischart, artinya aki itu sudah tidak bisa diselamatkan, mau tidak mau harus diganti Penyebab yang kedua, itu dari kebocoran arus dari kendaraannya itu sendiri Jadi, kendaraan itu elektrikalnya semua sudah dimatikan, tetapi tetap mengkonsumsi arus Itu yang dimaksud kebocoran arus dari kendaraan Cara memeriksanya seperti apa? Ayo kita praktekan Jadi, pertama kawan-kawan matikan dulu ya, semua sistem kendaraannya, semua elektrikal kendaraannya dimatikan dulu Terus, ini negatif aki-nya dilepas Seperti ini Terus, kawan-kawan siapkan multimeter Nah, ini multimeternya pilih yang ada ampernya ya Itu untuk selektornya kawan-kawan bisa pakai yang amper yang paling tinggi Kalau di sini 10 amper ya paling tinggi Gunanya untuk supaya tidak mengalami kerusakan multimeter ini nanti kalau ada over current Nah, terus untuk colokannya pun kawan-kawan sesuaikan Ini yang negatif Terus yang positifnya apabila menggunakan 10 amper Itu juga harus dicolokkan sesuai di sini Jadi, cara mengukurnya seperti ini Kabel positif ada di kabel negatif baterai Terus, yang negatif ini ada di terminal negatif baterai Nah, coba kita lihat berapa arusnya Nah, jadi sekitar 0,19 Oh, sorry Turun terus ya, dia pokoknya pembacaan yang terakhir Arusnya sekitar 0,10 amper Artinya unit ini mempunyai kebocoran arus 0,10 amper walaupun semua kelistrikanya sudah dimatikan Dari mana itu? Sebenarnya wajar sih, karena ada memori ECU, ada jam Dia yang mengkonsumsi arus Tetapi arus ini tidak boleh lebih dari 0,20 amper Kalau pengalaman saya sih, dia selalu di bawah 0,15 amper ya Kalau kondisinya normal Kalau arusnya itu sudah di atas 0,15 atau di atas 0,20 Itu kawan-kawan harus curigai Ada kebocoran arus yang berlebihan di unit ini Kalau tidak percaya, ayo kita hidupkan lampu plafonnya Atau lampu kota saja deh, kita hidupkan Nah ini lampu kota saya hidupkan ya Kita nyala lampu kotanya biru, kelihatan berapa konsumsi arusnya 3 amper Jadi kalau ada kebocoran, ini pasti tinggi Nah itulah yang menyebabkan kenapa aki itu cepat tekor salah satunya Kalau misalnya ada seperti ini, cara troubleshootingnya seperti apa? Paling mudah kawan-kawan lepasi seek ring atau fuse itu satu persatu Fuse dari lampu kota lepas, turun tidak Fuse dari remote alarm dilepas, turun tidak Sampai ketemu di mana yang menyebabkan arus itu bocor Biasanya kebocoran itu disebabkan karena komponen elektrik yang sudah tidak normal Atau terjadi short circuit Nah, kalau dites dengan cara seperti ini Tidak ada kebocoran arus Tetapi baterainya ini masih tetap ngedrop, masih suka tekor Itu artinya baterainya yang sudah minta ganti Seperti itu ya Dari pengalaman saya pribadi Kalau kebocoran arus dari unitnya atau dari mobilnya Itu biasanya terjadi dari modul alarm Jadi modul alarm error atau soketnya short itu kan Dia tetap mengkonsumsi arus walaupun elektrikalnya sudah dimatikan Itu pengalaman saya pribadi ya Kalau untuk di unit lain bisa jadi akan berbeda juga Ada satu lagi cara sih sebenarnya Dia untuk ngecek kebocoran arus dari terminal aki ini ke bodi aki Ini secara teori bisa terjadi Tetapi saya sendiri belum pernah menemukan Jadi caranya voltmeternya disetting di tegangan 20V Terus ini untuk negatif kabel voltmeternya ditaruh di negatif baterai Terus yang positifnya di cek di bodi-bodinya ini Ini jangan sampai Tangan jangan sampai kena metalnya ya Kita cek Harusnya dia 0 Tidak boleh ada arus Kalau ada arus artinya casing ini dia bocor arusnya Kalau kawan-kawan menemukan seperti itu Itu bisa kawan-kawan lapisi Supaya tidak bersentuhan dengan bracket Seperti itu Oke demikian tadi tips dari saya pada kesempatan kali ini ya Semoga kawan-kawan bisa menemukan problem akinya yang cepat tekor gitu kan Dari tips-tips tadi yang saya berikan Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih